Sementara di Surakarta Pemirsa Satgas, penanganan COVID-19 kota Surakarta menambah satu tempat isolasi bagi pasien COVID-19. Lokasi ini menjadi tempat isolasi ketiga setelah Dalem Prio Suhartan dan Rumkit Telap TNI AD di kawasan Benteng, Fastenburg. Kepala BPBD Surakarta Niko Agus Putranto mengatakan Satgas COVID-19 membuka tempat isolasi terpusat di Geraha Wisata Niaga. Tempat tersebut sudah mulai menampung pasien COVID tanpa gejala dan gejala ringan sejak 18 Februari yang lalu. Geraha wisata sendiri sebelumnya sempat menjadi tempat karantina bagi pasien COVID-19 dan warga yang nekat mudik saat puncak pandemi pada tahun sebelumnya. Tempat tersebut mampu menampung 200 pasien, sementara dua lokasi yang dibuka sebelumnya juga terisi lebih dari setengah kapasitas. Dalem Prio Suhartan sendiri terisi 33 orang pasien dan Rumah Sakit Lapangan TNI AD sudah terisi 41 orang dari kapasitas 80 tempat tidur. Pembukaan tempat isolasi baru ini sekaligus sebagai antisipasi meningkatnya kasus aktif COVID-19 di Surakarta. Tidak ada dua isoter mas, karena kemarin kita sedia satu isoter, ternyata banyak yang masuk, mengantisipasinya dari Pemkot yang menyediakan di isoter Geraha Wisata. Nah, rencana untuk isoter Geraha Wisata, rencana untuk laki-laki di sana, perempuan di sini. Ini kepulangannya naik, Pak? Ya, itu kepulangannya nanti dari dusuk.